Menemani Nona syuting di Pulau Seribu Jadi disini ada beberapa adegan untuk seri terbarunya Nona yang nanti akan tayang Dan karena syutingnya di luar kota sampai ke Pulau Seribu sini Akhirnya saya juga harus temani dia ya karena ada anak kecil juga Kita kemarin perjalanannya 3 jam sampai disini Salah satu pulau yang paling terujung kayaknya dari Pulau Seribu disini Tempat nginapnya enak Suasanya pantai gitu Terus depannya langsung pantai kelihatan gak pantainya Nah itu dia Nah disana Nona lagi syuting Kelihatan kan ada kru-kru juga lagi kerja Terus saya ngapain disini Ya saya jaga anak lah Jaga anak Dia lagi bobo enak Ilunya syuting di luar Ada yang habis istirahat siang Capek ya anda Si bibi lagi tidur Cepat anda harus take lagi tuh Dia cuma datang Terus sholat terus Nidurin baby Terus sekarang dia harus syuting lagi Semangat loh Semangat loh Semangat loh Kita ganti baju sana Nona mau ganti-ganti dulu Karena dia mau syuting lagi Saya sebagai pengasuh disini Menjaga bayi yang tidur Ada biawak Ada biawak Oh my god Oh my god Ini biawak atau apa ya Shhh Sayang-sayang tinggalkan dulu Ada biawak sayang Kok mau pakai tangkap Tidak Sama foto Uh besar Ah kecil Tapi lumayan lah Komodo Komodo ada apa? Nggak biawak sih Dia apa? Ada Tidak 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 Takut Tapi betul Dia datang ke sini Dia naik Dia naik ke pohon Dia naik ke pohon Dia naik ke pohon sini Dia naik ke pohon Sini kok Dia naik ke pohon tadi Oh itu sarangnya itu Lubangnya itu Oh di lubang pohon itu dia Itu rumahnya Itu rumahnya itu RT3 kayaknya itu RT3 R4 10 Nomor rumahku Jalannya Jalan cinta Tidak Ah c** Ah bunuh Nakut Kurang aja Kau kurang aja Mengagetkanku Mana tempat nginap tuh? Ini tempat nginap Di lokasi syuting Mereka syuting disana tuh Lagi masih proses syuting Lagi proses Persyutingan Jam berapa nih? Jam 11 Gak harus selesai syuting Anda tadi ya Ya tadi udah keluar Sekarang ngurusin bayi dulu Karena belum ganti popok Ini digantiin popok dulu sebelum tidur Biar dia gak terlalu Tadi anaknya udah bangun nih Eh udah Beritidur Dari jam 7 Sekarang bangun Mau bantai popok dulu Kebetulan dia bangun Kita gantin aja dah Ini gue cape gak syuting hari ini? Capek Adegannya? Adegannya lumayan berat ya Dan panjang Berenang di laut Tapi kok kira tadi Anda ada adegan berenang? Tapi ternyata Anda berenang supaya rela ya? Gak Dilarang ngomel Diam Anak saya pengen tidur Bukan dilarang ngomel Dia kan ngomel Kita dilarang ngomel Ayo 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 Jadi ingat kampung halaman ya Kalau di pinggir-pinggir pantai ini Ayo 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 Buat kursi MPAC Kursi Kursi high chair Karena Kursi high chair Kursi high chair High chair buat MPAC adek baik Karena besok dia udah MPAC Kamu Kamu makan loh nak Besok Mau makan apa kamu Kamu mau makan apa Burger Makan burger Dia lagi memikir Kira-kira aku bakal makan apa ya Oke sekarang kita Sudah di jalan ya Mari kita Berbelanja-belanja Menghabiskan uang bapaknya Tanggal 1 nanti Si bayi akan Genap berusia 6 bulan Jadi dia harus sudah mulai MPAC MPAC Jadi ini kita mau Carikan dia bahan makanannya Terus kita mau carikan Apa tadi Nona He chair Kita mau carikan He chair Kursi-kursi lah pokoknya Untuk tempat bayi-bayi itu bisa Nangkring-nangkring Dan duduk sendiri Untuk makan Nah kita sebenarnya Mau cari kursi bayinya itu Kalau umumnya orang kan Yang tinggi Terus ada kursinya satu gitu kan Kalau kita sengaja memang Menyarikan bayi kita Yang kursi bakso Jadi dia Sejak kecil sudah mulai Berpikir sebagai Proletar Bagaimana dia bisa Menyatu dengan masyarakat-masyarakat Pada umumnya Makan dia di kursi bakso Tidak usah makan Seperti bayi-bayi ningrat Gak sekalian aja Pake si DPR Wow Indah Jokes politik Jokes politik Eh tapi amin juga sih Kalau anak kita bisa duduk di kursi legislatif Saya dukung kok Gak usah lah Puy Eh Yang penting dia jujur lah Selalu banyak orang-orang yang korupsi disana Ngeri Ngeri Itulah kenapa saya menikahi Indah Kenapa itu katanya Karena dia Kritis Ya maksudnya Indah itu gitu-gitu Tapi dia punya perhatian banyak Dengan keadaan-keadaan sosial Masa sih Kepun dia kelihatan manis-manis Kocak-kocak Tapi dia punya perhatian banyak Terhadap lingkungan sosial Oke Kita akan Sekarang Meluncur Menuju toko-toko itu Membelah kemacetan kota Jakarta Ini kita mau ke arah PIM kan Nona Boleh ke PIM sih Tapi macet deh yang Setelah Lampu Merah Fatmawati Fatmawati ya Yang ke arah pintu tol itu Bapak lah Kupikir pasti akan macet dimana-mana Macet banget kayaknya Tapi 23 menit kan tadi 23 menit dari mixing Yaudah gak apa-apa Kita gas aja deh Cuacanya agak berawan ini ya Tapi memang selalu sadu Jam-jam seperti ini Ini kita belum terlalu macet ya Kalau masih baru lewat di sini Itu belum terlalu macet Nanti Setelah Ini Panjang Yes Itu dia Selamat datang di kemacetan kota Jakarta Kita disampai Kita tengah luar di sini Yuk Oh ini dia Bagus-bagus ini Ini dia Enakan ke sini Enakan ke sini sayang Banyak banget Banyak pilihannya Iya bener juga loh Ini nih Bagus-bagus tau Katanya temen-temenku Recommended ini Bisa dicoba dulu gak ya Sama adik bayi Mas Ini bisa dicobain dudukin dulu gak Bisa ya Tapi ini kayak gede banget Badannya Ini nanti bisa jadi meja Terus Jangan melawan Adik bayi baru 6 bulan Tapi udah gak muat ini Size-nya Ini 1 tahun ya Mulai 6 bulan 6 bulan sih Biasanya sih Ya ntar-ntar ya Ntar ya Duh dia Mau dia yang pasang semuanya Kamu suka yang warna itu Boleh Dia udah bisa duduk sendiri belum Yeee Udah siap makan Asik Udah siap ya Ini untuk tempat dia makan Sama belajar Sejarah Indonesia nanti disini Kayaknya dia nyaman Kita tinggalin aja disini Tuh dia udah bisa Lucu kali dari belakang dia begitu Duh boy Ini bisa dicopot ya Wah ini plastik Coba dinaikin mas Di dudukin Cakep ini sih Bisa untuk tempat tidur-tidurannya Dia sambil nonton TV loh Siapa yang suruh menonton TV Anak-anak Dia suka nonton bola kan Kamu suka nonton bola kan ya Kok ibu larang kamu nonton bola Nah kalau makan Kita bisa naikinnya dari sini ya Bisa kita dorong dia gitu Jadi dia makan nih Gak jauh-jauh dari tempat makannya Lepas lah Lepas lah Lepas Lepas lah Eh Ya Allah Pindah Ya Allah Lepas lah Nah Mulai kesel Mudur-mudur Majuin Nah itu bisa sampai dua tuh Udah tuh Lepas Nyampe gak tapi dia makannya tuh You love it? Bungkus kita? Mungkin ini ya Bungkus? Sebenernya aku berpikir dulu Ini guys jadinya Ini bukan brand mahal nih Tapi semoga Bisa cocok sama adik bayi Yang penting Yang penting Ukurannya pas Ukurannya Lega Kesempitan Majanya gak terlalu tinggi Makanya kita harus bawa babynya Supaya kita pas-pasin Takutnya kita udah beli Ternyata dia agak kesulitan Iya Karena untuk yang pas ini Kita harus bikin dia Nyaman Nyaman Dan tidak merasakan kesulitan Ini harganya berapa? Harganya 1 juta lebih 1 juta seratusan lah Kalau yang kayak gini ini Kisarannya tuh Ada yang 3 juta 500 Ada yang 1 jutaan Ada yang 2 jutaan Nah ini sebenarnya harganya Relatif murah ya Maksudnya Standar lah 1 jutaan lebih Tapi kita lebih prefer yang ini Karena Ukurannya Mejanya gak terlalu tinggi Lebar Mejanya gak terlalu jauh Gak terlalu segininya adik bayi Gak segininya juga Jadi pas banget Tadi nyobain Terus ini juga bisa dinaik turun Dan menurutku itu penting sih Sama ini juga apa Yang lain tuh Rata-rata mejanya tinggi Jadi kayak Kalau kita mau paksain dia beli yang itu Nanti malah gak kepake Eh Mau liat baju-baju gak Buat adik bayi sekalian Karena udah pada Gak muat Ini aja udah kayak Tolong mama Aku Udah kesempitan ini Jari-jarinya Bener katanya Iya Mau rumput-rumputan gak? Mau rumput-rumputan gak? Oh itu Nanti kita taruh di ibu Yuk taruh di ibu Itu adalah barang pertama Yang dipilih dan dibeli sama dia Barang pertama yang Dia udah milih barang sendiri Halo Ya tadi belum closing di Tempat belanjaan Ini sekarang kita sudah ada di Citos Mau Belanja-belanja Kebutuhan-kebutuhan yang Akan aku masak besok Tadi pagi harusnya aku ke pasar Cuman Aku udah terlalu capek Karena kebetulan hari ini baru libur Sitting Jadi kayak Udah lah aku gak ada energi Pagi-pagi ke pasar Jadi malam ini deh Kita ke supermarket Bapak Pakai hati ayam Hati ayam dulu Pakai hati ayam Beli wortel Selamat tahun kali ya Anak-anak suka gak makan kelupuk Di rumah Suka dong Suka ya Beli ya Boleh Mending ini atau yang Ini kecil-kecil aja kali ya Minit-kecil aja enak Kecil tapi banyak Yoi Mana lagi Oh ini Baby carrot Satu Satu dua kali ya Tentang dia gak Tidak Karena udah ada nasi Oh ini nih Kita kasih makan dia Ini aja Jarum Jamur enoki Jarum Jamur Yang sekandar-sekandar dulu ya Saya Bisa diberkankan ya Ada yang sudah mulai mengantuk Dia mau nangis Tapi dia Apa namanya Gengsi Dia trik-trik aja Dari tadi nih Kita tadi memakan Malah kita mampir dulu Di tempat lego Tidak tahu ibunya ini Mau mulai meracuni diri Dengan lego Bahaya bos Ada yang sudah marah-marah Kita pergi aja Dari sini ya Kita mampir makan dulu Sebentar Ayo sini sama ibu Dia mau Mimi Asi Apapun makanannya Minumnya Tapi manis Panas Habis belanja Kita makan dulu Terus Ini Si anak kecil Dia udah ngantik Makan cepat-cepat Baru kita pulang Kita sudah belanja-belanja Keperluan Sudah makan juga sekarang Sekarang kita mau Pulang Ya ii Kita pulang istirahat Istirahat Besok kita akan Persiapkan Untuk si bayi MPAC MPAC ya Karena dia besok Tepat berusia 6 bulan Balik dulu Halo Selamat pagi Sekarang sudah jam 6 Jam 7 kurang Jam 7 kurang 10 Apa sayang Ini nak Ini mainannya Adik bayi kemarin Dia yang pilih sendiri Dia yang Simpan sendiri Jadi kita beliin Ini mainan pertama Yang diambil sendirinya Dan dia suka sekali Sekarang itu Aku mau masak Buat MPACnya Adik bayi Cuman masalahnya Gas sudah habis Terus Sayangnya Aku tadi gak nge-vlog Aku habis dari Apa tuh Yang jualan Ibu-ibu Sayur-sayuran Yang di luar gitu Yang deket rumah sini Aku beli Tadi Tahu tempe Aku beli Kudang Aku beli Lagi ya Terus aku beli Kentang Aku beli kentang Karena hari ini Aku rencananya Mau masak kentang Wortel Yang ada di kulkas Sama salmon Salmon Karena salmon Karena salmon ada Jadi aku pengen Masak salmon Aku pengen Masak salmon Buat kamu mau Lihat nih Kakinya udah diangkat-angkat Nama dia nih Iya kamu udah lapar Iya Sayang Aku kukus dulu Sebentar Ya Boleh Ini sudah lapar kayaknya Karena aku gak Gak susuin Jadi mungkin dia udah Hauh Merasakan lapar Aku masuk dulu ya Ini ada salmon Kemarin sisa Salmon kan Terus aku mau Pakain kentang Sama tahu Sudah jadi Buat baby Langsung deh Sergap Kebalik nak Bismillahirrahmanirrahim Oke Suka Assalamualaikum Dia megang semua makanannya Jadi berasakan Gak apa-apa ya Sambil ngukain Saksinya tuh Tangannya lihat tuh Di meja makannya Di piringnya loh Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Oke Tadi sudah makan Sekarang mandi 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 Aduh Mandi ya Kayaknya Mandi Habis itu Bobol lagi ya Alhamdulillah Makanan tadi habis Do do the happy Gak franky ya Sangat menolak makan Sangat menikmati ya Enjoy Tenang ya Makan Mandi Kan Habis ini Bobo deh Ini beres-beres Si lumayan Anda enaknya tidur ya Saya tidak bisa tidur lagi Yuk Pakai baju deh Udah mulai ngantuk Nantuk ya Ups Apa itu Suara apa itu Suara apa itu Suara apa itu Kamu tenang ibu Udah ngantuk ya Udah ngantuk Tadi anaknya yang makan Sekarang orang tuanya yang makan Tadi aku udah masak Tahu tempe Balado Ada udang Kesukannya Bang Ari Sama sayur Yang ada di kulkas aja Sama kurupuk Oke Biar dulu Ini kayaknya sayur Sayur ini adalah makanannya Kurang-kurangku kan Iya Makanya gue bilang Sayur yang ada di kulkas Ini saya beli untuk makanannya Kurang-kurangku Kenapa dimasak Jadinya kita yang makan Habis Habis Ada dua Kan ada dua Aku ambil satu Terus kan aku gak beli sayur tadi Jadi kayak Oh gak ada sayur Oh ada sayurnya pagong Aku masak aja Cari deh Sayur yang kurang-kurangku diambil Kita makan aja Yang penting jangan kita Bilang-bilang kepada kulkasnya Iya Kamu udah makan tadi? Kamu udah makan Kamu udah makan tadi? Masih pengen juga Gak usah Kamu udah makan tadi Hey Mana masa pangguk? Selalu enak Selalu enaknya? Ini tahu 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 yang keluarga enak Uyangnya juga enak Sayurnya agak rasa kura-kura sedikit Masaknya Ayo, ayo Nami-tami time Jadi kemarin Pas kita lagi lewat pirang-kura Terus Dia tunjuk-tunjuk tuh Lepas duduk-kakin Ada beberapa tuh yang bergantungan Ini Apa nih? Deteter namanya nih Deteter Deteter gitu Terus dia Tarikin ya Pusang-pusang ini Bikin karena warnanya kuning Dan menarik di matanya Langsung dia tarik Pegang Pegang Jadi simpan sendiri Iya Terus Ah ini nih Belanjung pertamanya dia Terima kasih telah menonton!